Glodok secara organik terbentuk menjadi kawasan wisata, seni, dan budaya Tionghoa berpadu dengan suku Betawi. Tak hanya itu, kawasan ini juga tersohor seantai Rujakarta sebagai sentra perdagangan barang-barang khusus Tionghoa, mulai dari kuliner, obat tradisional, busana, peralatan ibadah, sampai pernak-pernik, semuanya ada di sini. Sepanjang jalan Gapura Selamat Datang, kalian akan disuguhkan berbagai ornamen berwarna merah dan emas yang melambangkan keberuntungan. Setiap ornamen yang tertulis di Lampion merupakan perwujudan dari doa terbaik dan harapan yang dapat menjadi kenyataan. Pernak-pernik di sini, kalian bisa beli dengan harga mulai dari Rp 5.000-an saja. Untuk harga Lampion, di sini beragam mulai dari Rp 85.000 sampai dengan Rp 1.000.000, tergantung motif dan tingkat kesulitan dalam proses pembuatannya. Ada juga patung biksu yang dijual untuk mempercantik ruangan dan meja kalian. Patung ini dipercaya dapat membawa ketenangan dan kedamaian. Ada juga yang menjual kostum barongsai. Barongsai adalah tarian tradisional Tiongkok dengan menggunakan sarung yang menyerupai singa. Berdasarkan kepercayaan masyarakat Tionghoa, singa ini dianggap sebagai simbol keberanian, kekuatan, kebijakan, dan keunggulan yang sudah menjadi cerita turun-temurun sejak ribuan tahun yang lalu. Menjelang Imlek, tempat ini biasanya akan jadi incaran pemburu pernak-pernik yang berasal dari berbagai penjuru kota. Masuk lebih dalam, kita akan ketemu dengan sinar pancoran, yaitu toko yang menjual berbagai senekacang-kacangan dan aneka permen import sebagai subuhan hari raya Imlek. Di sini aku beli beberapa permen yang tentunya halal ya. Jadi sebelum kalian membeli, baiknya kalian tanya ke pedagangnya agar tidak salah ambil. Untuk harga biasa dihitung per ons. Nah, karena udah dapat permennya, mari kita lanjutin jalan. Jalan beberapa meter, aku ketemu dengan penjual kura-kura. Kura-kura adalah salah satu hewan yang masuk ke dalam Feng Shui China. Masyarakat di Tiongkok mempercayai, jika menempatkan kura-kura di sekitar rumah mereka, maka akan membantu mewujudkan stabilitas keuangan dan keberuntungan. Mereka percaya bahwa kura-kura adalah hewan yang bijaksana dan simbol dari keberuntungan. Di pinggir jalan ini, kalian juga bisa nemuin tanaman-tanaman bonsai yang cantik dan lucu. Setelah jalan lumayan jauh, kita ngadem dulu ke Chinatown Point. Kira-kira di dalam ada apa aja ya? Tempat ini merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang unik dan megah dengan arsitektur bergaya Tiongkok. Sama seperti tempat hiburan keluarga lainnya, pancoran Chinatown Point menyediakan puluhan tenan yang sudah cukup terkenal. Ada restoran, tempat perbelanjaan, fashion, dan game center. Naik ke lantai dua, kalian akan menemukan tempat Hong Shui atau tempat ahli ramal. Dalam astrologi Cina, ada kesenian kuno yang digunakan untuk mengungkap kepribadian, sifat seseorang, gaya hidup, kesehatan, karir, dan kecocokan dengan orang lain. Bagi masyarakat Cina, ramalan masa depan berfungsi untuk menghindari tiong atau ketidakselarasan antar manusia. Tapi di mal ini tidak begitu ramai seperti mal-mal pada umumnya, karena ada beberapa tenan lantai dua yang tutup. Laper setelah berjalan lumayan jauh, waktunya pergi ke Petak 6. Petak 6 dikenal sebagai pusat perbelanjaan modern. Di sini kalian akan melihat aula yang menyuguhkan banyak kuliner modern ataupun tradisional. Tentunya ada juga makanan halal untuk kalian yang muslim. Di sini aku beli cempedak goreng Cilina karena memang penasaran sama rasanya kenapa bisa seantri ini. Ternyata memang proses penggorengannya lumayan memakan waktu. Jadi si cempedak goreng ini dua kali penggorengan supaya bisa dapat tekstur garing dan renyah. Untuk rasanya 8,5 per 10. Jadi nggak rugi kalau kalian antri panjang. Dan untuk minumannya aku beli minuman cincau herbal. Nah si cincau ini kalian bisa pilih untuk kuah cincaunya mau santan atau susu. Aku pilih yang pakai susu dan untuk rasanya 8 per 10. Setelah itu aku naik ke lantai 2 dan aku ketemu dengan I'm not trust. Limbah tak selamanya jadi sampah. Tren daur ulang limba menjadi barang bernilai ekonomis dilakukan di sini. Salah satunya limbah kayu yang diubah menjadi lempengan motif karakter kartun yang bisa digunakan untuk mengasah kreativitas kalian di bidang seni. Karena penasaran jadi aku nyobain melukis di atas limbah kayu. Di sini kalian bebas buat tentuin karakternya. Untuk harga karakternya start mulai 30 ribuan aja. Harga ini sudah termasuk media dan perlengkapan melukis. Untuk catnya kalian bebas refill kapan saja. Dan tidak ada batasan waktu. Jadi kalian bisa lalu asa melukis tanpa perlu khawatir waktunya habis. Terima kasih telah menonton! Nah, gitu aja video aku jalan-jalan ke Glodok. Next, kita kemana lagi ya?